Pemirsa pandemi corona telah mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja. Beberapa korban PHK memilih pulang kampung, namun yang tidak memiliki uang terpaksa bertahan. Salah satunya adalah dengan menumpang di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulyajaya di Pasarbo, Jakarta Timur. Inilah suasana Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulyajaya di daerah Pasarbo, Jakarta Timur. Lokasi ini menjadi tempat penampungan sementara korban PHK yang terlantar akibat dampak COVID-19. Salah satu yang terdampak adalah Elma Meika, wanita asal Palembang ini terpaksa harus bertahan di ibu kota tanpa kejelasan pasti. Usai dirinya menjadi korban pemutusan hubungan kerja setelah bekerja selama satu tahun di pabrik yang berada di kawasan Jati Ujung, Tangerang, Banten. Tidak hanya itu, ia juga diusir dari tempat ia mengontrak. Usai terlantar bersama rekannya, dirinya kini ditampung di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulyajaya di Pasarbo, Jakarta Timur. Kondisi syukur, baik kita di sini. Kita di sini mengikuti pelatihan skill, jadi tidak usah khawatir dan setidaknya kita di sini aman dan tidak terlantar lagi. Saya dari bulan Februari sampai ke Maret, Maret akhir tanggal 5, dipekerjakan lagi, tiga hari lalu disuruh untuk mengumpulkan surat resign. Hingga kini ia bersama orang-orang yang senasib hanya dapat bertahan hidup di Balai yang berada di bawah Kementerian Sosial hingga dampak pandemi corona ini berakhir. Tim Liputan Aiyus melaporkan. Lalu bagaimana kondisi Balai Rehabilitasi Sosial yang menjadi tempat penampungan korban PHK yang terlantar sudah bergabung bersama kami, Ibu Juwena Sitepu, Kepala Balai Mulyajaya. Selamat siang, Ibu Juwena. Selamat sore, Mbak Stefani. Ibu Juwena, hingga saat ini sudah ada berapa korban PHK yang ditampung di Balai Mulyajaya? Saat ini korban PHK yang berada di Balai Watunas Mulyajaya, Pak, itu ada tiga orang, Mbak. Pelatihan apa saja kemudian yang diberikan kepada korban PHK yang ditampung di sana? Di sini pertama mereka masuk, kita melakukan pemeriksaan kesehatan dulu dan kita memberikan kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu. Dan kami juga memberikan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19. Dan setelah itu mereka kita berikan layanan dukungan psikososial dulu supaya mereka mulai tenang dulu dengan psikonnya. Dan ini mereka juga kita berikan kesempatan untuk pengenalan program-program terapi livelihood yang diberikan di Mulyajaya ini. Setelah itu akan ada pelatihan yang diberikan? Oh iya, selama mereka di sini mungkin mereka akan berada di sini kurang lebih selama tiga bulan sampai mungkin masalah COVID-19 ini selesai. Mereka di sini bisa mengikuti keterampilan livelihood seperti keterampilan menjahit, di sini juga diberikan keterampilan kuliner, kecantikan, membatik, dan juga di sini ada keterampilan membuat handikret. Baik, untuk tiga orang korban PHK yang saat ini ditampung di sana berasal dari mana saja Bu Juwena? Nah di sini yang tiga orang ini, dua orang berasal dari Palembang dan yang satu berasal dari Jakarta. Ya Bu Juwena di prediksi korban PHK akan terus bertambah dampak dari COVID-19, bagaimana sebenarnya prosedur atau syarat untuk yang kemudian juga korban PHK yang ingin ditampung di sana? Ya, ini memang kami semenjak COVID-19 ini, Balai Watunas Muliajaya ini ditunjuk oleh Bapak Menteri Sosial untuk menjadi temporary shelter bagi PMKS maupun bagi masyarakat yang korban PHK yang mungkin membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pelatihan, mereka bisa datang ke sini. Ini mereka bisa langsung datang ke Balai Muliajaya Jakarta maupun mereka bisa dirujuk oleh Dinas Sosial ke sini. Mungkin dengan mencantumkan ya, dengan membawa tanda pengenal pribadi lah seperti KTP dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Ibu Juwena Sitepu, Kepala Balai Watunas Muliajaya Jakarta Timur sudah berbincang bersama kami di AINews.